Nah yang berikutnya sejak tahun 2000 lalu seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur menggali goa dengan alat seadanya. Ia menggali goa sedalam 15 meter karena mendapatkan wangsit. Good People kenalan dulu sama Musta'in. Warga dusun Tumpang Sari, desa Jiyu, kecamatan Kuturujo, Mojokerto yang nekat menggali goa dengan alat seadanya. Mulut goa hanya 1 meter persegi. Di dalamnya terdapat lorong yang cukup panjang hingga memasuki sebuah ruangan seluas sekitar 15 x 20 meter. Tidak ada penyangga khusus dari kayu atau besi untuk menopang atap goa. Musta'in menggali goa ini setelah mendapat bisikan untuk mencari makam leluhur desa dengan cara menggali tanah. Benar saja di salah satu ruangan dalam goa ini terdapat sebuah makam. Tak hanya makam, Musta'in juga mengaku disuruh untuk menggali sebuah sumur di dalam goa tersebut. Pertama berpuasa malam hari, saya tegur di sini, melek di sini. Malam harinya. Ada seorang yang bisikan, bukan menggalih. Awalnya pertama itu makamnya dulu, makamnya sudah kelihatan, lalu dia membuat sumur. Penggalian goa dilakukan Musta'in sejak tahun 2000. Kini goa itu sering didatangi pengunjung dari berbagai wilayah untuk melakukan semedi. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.